Intro Kabar mengejutkan datang dari musisi Ari Lasso terkait rumah tangganya dengan Vita Desi. Melalui Instagramnya at Ari underscore Lasso, Ari Lasso mengumumkan bahwa dirinya telah bercerai dengan Vita Desi. Ari Lasso menyebut dirinya dan Vita Desi telah resmi bercerai sejak Februari 2024 lalu. Namun vokalis band Dewa 19 itu enggan membeberkan alasan dirinya bercerai dengan Vita Desi. Sahabat Ahmad Dhani itu pun mengaku perpisahannya itu telah mendapat persetujuan dari anak-anaknya. Bahkan sebelumnya, Ari memilih seorang pengacara untuk mengurus perceraiannya dan tak membocorkannya ke publik. Seiring berjalannya waktu, kabar perceraian Ari dan Vita semakin mencuat. Tak ingin pemberitaan semakin liar, ia kini memilih untuk mengungkapkan soal perpisahannya. Kedati begitu, penyanyi 50 tahun itu menegaskan bahwa hubungannya dengan sang mantan istri masih baik-baik saja. Terlebih lagi, kata Ari anak-anaknya sudah paham mengenai apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Tak menapik, Ari pun merasa menyesal akan perceraiannya itu. Ia merasa gagal sebagai kepala rumah tangga lantaran tak bisa mempertahankan pernikahannya. Meski demikian, Ari yakin dibalik perceraiannya itu akan ada hikmah yang didapatkannya. Sebagai informasi, Ari Lasso dan Vita Desi menikah pada 8 Februari 1999. Dari pernikahan itu, Ari Lasso dan Vita telah dikaruniai 4 orang anak. Dari pernikahan itu, Ari Lasso dan Vita telah dikaruniai 4 orang anak.